Scheduling golongan kanabis ganja pada Komisi Obat Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau CND masih membingungkan berbagai pihak. Sosialisasi terus diupayakan untuk menjelaskan kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Aditya Laksmani Yuda, selaku pemimpin redaksi Berita 1.com. Selamat siang, Mas Adit. Dalam rangka memperingati Hari Anti-Narkotika Nasional 26 Juni 2021, Berita 1 Media Holdings bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Narkotika Nasional mengadakan sosialisasi terkait tindak lanjut perpindahan scheduling kanabis dan kanabis resin. Sosialisasi yang dilakukan secara daring tersebut menghadirkan narasumber dari Kemenlu, BNN, Kementerian Kesehatan dan Institut Teknologi Bandung. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kemenlu, Febrian Rudiard, menyinggung bahwa reklasifikasi yang terjadi pada sidang rekonven ke-63 menimbulkan kebingungan mengenai legalisasi ganja. Perubahan ini menimbulkan kesalahpahaman banyak pihak bahwa PBB mendukung legalisasi ganja. Pada bulan Desember 2020, terdapat pemberitaan sejumlah media maupun informasi di media sosial mengenai perubahan scheduling kanabis dan kanabis resin. Perubahan scheduling atau perubahan kategori golongan substansi narkotika ini dilakukan pada sidang rekonven sesi ke-63, Komisi on Narcotic Drugs di Wina awal Desember 2020. Nah, perubahan scheduling ini sempat kemudian menimbulkan kebingungan publik, termasuk para pemangku kepentingan terkait. Terdapat kesalahpahaman, pandangan, bahwa perubahan scheduling ini juga berarti PBB mendukung legalisasi ganja. Pemindahan scheduling ini mengubah golongan ganja dari golongan 4 ke 1. Pemindahan ini bukan berarti ganja menjadi legal, namun disebutkan bahwa ini merupakan langkah yang diambil CND untuk memberikan peluang bagi negara melakukan penelitian medis mengenai kanabis secara lebih intensif. Yang diusulkan di voting di PBB-nya itu hanya perubahan listingnya dan cara pengaturannya, bukan melegalkannya. Dengan perpindahan dari schedule 4 ke schedule 1, sebenarnya bendahnya ini sebenarnya masih tetap berlakukan pengendalian yang tetap karena adanya risiko penyalahgunaan. Hanya dengan perubahan ini, PBB diwakili oleh CND-nya, komisinya, memberikan semacam celah atau peluang bagi negara untuk melakukan penelitian medis mengenai kanabis dan resinnya secara lebih intensif. Menanggapi perubahan tersebut, BNN Indonesia menyebut tidak melonggarkan penggunaan ganja karena latar belakang masyarakat Indonesia yang berbeda. BNN juga akan terus melakukan sosialisasi mengenai ganja kepada masyarakat. BNN juga cenderung tidak melonggarkan ganja. Dengan alasan seperti tadi, bahwa begitu sangat kompleksnya masyarakat itu dari segi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga terkait masalah sosialisasi itu, kami akan terus memastikan sehingga yang namanya ganja ini betul-betul difahami oleh masyarakat. Kurang lebih, hampir 100% bahwa ganja itu sebetulnya bagaimana. Sosialisasi terhadap perpindahan scheduling ganja masih perlu terus dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman. Diharapkan masyarakat Indonesia terus mendukung komunikasi yang terjadi antar pihak yang berkepentingan agar tercapai sinergi untuk memerangi narkotika, khususnya penggunaan ganja di Indonesia. Lorenzius Lintang, Berita 1, Jakarta